Saudara, kurang dari dua bulan, MotoGP balap motor bergensi dunia digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah persiapan dikebut, penyelesaiannya termasuk penanganan agar tak terjadi penyebaran COVID-19 selama MotoGP berlangsung. Di sirkuit ini, Mandalika International Street Circuit, seri kedua balap motor bergensi dunia MotoGP digelar. Para pebalap kondang seperti Fabio Quartararo dan Mark Marquez segera beraksi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah infrastruktur dikebut segera selesai, seperti tribun penonton dan area sekitar sirkuit. Tribun ini sama tribun-tribun lainnya, plus ada di ujung itu lagi kita bangun. Apesar 2.400 orang. Untuk melengkapi yang ini, di sini kan hanya 30 box. Satu box itu maksimum 33 orang. Jadi hanya 900. Sejumlah tim pebalap sudah mengirim wakilnya meninjau kesiapan sirkuit. Termasuk area yang bakal menjadi tantangan pebalap. Area itu adalah Bukit 360. Di atas bukit ada 17 tikungan tajam. Pebalap, selain menaklukkan medan, juga bisa menikmati keindahan pantai seger. Selain pembangunan fisik, penanganan non-fisik seperti kesiapan pencegahan penyebaran COVID-19 juga disiapkan. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Adul Bar Mansur, menyatakan pencegahan COVID-19 adalah prioritas yang kini disiapkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ikatan Motor Indonesia, dan Komandan Lapangan Mandalika. Di mana kita juga bisa memastikan keamanan penonton maupun penduduk tanpa ada penyebaran. Ini sedang dibahas, kita juga masih menunggu arahan dari pemerintah dengan Ketua PNPT dan Pak Ketua MPR, sekaligus Ketua ini, dan juga dengan Bapak Hadi Cahyanto. Ini adalah skemanya kira-kira seperti bubble, jadi nanti tidak ada yang keluar dari sistem, semuanya masuk, dan tidak ada kontak langsung dengan penduduk. Jadi kita sedang tata ini, karena harus sadari juga teman-teman dari BATU GP ini, mereka punya seri selanjutnya, mereka harus ke Argentina. Sebelumnya mereka datang dari Qatar. Pengerjaan di sekitar sirkuit tengah dilakukan secara intensif. Pelebaran jalan, perbaikan saluran air atau drainase dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Supaya gelaran perdana MotoGP 2022 berjalan mulus dan lancar. Tim Liputan, Kompas TV